Kita ke informasi yang pertama pemirsa, dunia pendidikan di Indonesia kembali tercoreng diduga akibat seorang siswa sekolah menengah pertama tewas setelah mendapatkan hukuman dari gurunya di Desa Negara Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Sangat miris nasib dialami Rindu Saputra 14 tahun, siswa kelas 9 Sekolah Negeri 1 STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Korban harus meregang nyawa hingga tewas, diduga akibat hukuman yang diberikan guru mata pelajaran agama di sekolahnya. Peristiwa ini terjadi karena korban tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya, sehingga sang guru memberikan hukuman squad jump sebanyak 100 kali terhadap korban. Sepulangnya dari sekolah, korban langsung jatuh sakit dan menyampaikan perihal yang dialaminya di sekolah ke ibunya. Setelah itu ibu korban pun membawa anaknya untuk berobat ke klinik, namun kondisi korban terus memburuk hingga dilarikan ke rumah sakit. Kamis pagi, korban meninggal dudinya di rumah umum Sembiring. Meninggalnya Rindu Saputra membawa duka yang sangat mendalam bagi ibu dan keluarga korban. Setelah anaknya dimakamkan, ibu korban pun berharap agar guru yang memberikan hukuman terhadap anaknya dapat diberi hukuman dan keadilan dapat ditegakkan dengan mengusut tuntas kasus ini. Tanggapan pihak sekolah? Mereka tak ada menanggapi, Pak. Sampai hari ini? Iya. Itu dihukumnya disuruh sekot jam apa? Sekot jam. Ada yang bilang sampai berapa kali atau? 100 kali anak saya cakap. Itu kira-kira apa, Bu, kalau penjelasan dari al-makamnya? Karena dibilang anak saya, dia disuruh menghapal Alkitab. Dia tidak hafal. Jadi itu dikasih hukumannya. Kamis pagi setengah tujuh kurang, anak saya Rindu Syahputra sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Sampai saat ini pihak sekolah belum dapat dikonfirmasi dan memberikan keterangan atas kejadian ini. Dari Dili Serdang, Rizky Fauzan, Ainews melaporkan. Tidak, Rizky Fauzan. Sudiris melaporkan untuk melabungi yang sama seperti saya.